Terima kasih telah menonton Tetap kedepankan keselamatan Jangan lupa pakai masker Jangan buang sampah, plastik, sembarangan Ayo selamatkan bumi Nama Ragunan Jakarta Selatan sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Daerah tersebut identik dengan lokasi kebun binatang yang membuatnya terkenal seantero negeri ini Namun, asal-muasal Ragunan Bukan karena adanya kebun binatang Mengutip dari Ensiklopedia Jakarta Ragunan yang kini sudah menjadi kelurahan di kecamatan Pasar Minggu itu berasal dari gelar Pangeran Wiraguna Pangeran Wiraguna adalah gelar yang disandang tuan tanah pertama kawasan itu Yakni Hendrik Lucaas Cardil Ia memperoleh gelar dari Sultan Banten Abu Nasar Abdul Kohar atau Sultan Haji Putera Sultan Ageng Tirtaya Ceritanya panjang seorang Belanda sebagai musuh Bebu Yutan bisa dianugerahi gelar begitu tinggi oleh Sultan Banten Mulanya dari Banten terbetik berita bahwa sebagian dari keraton Surasawan Tempat bertahta Sultan Ageng Tirtayasa Terbakar Dua bulan sesudahnya Datang Hendrik Lucaas Cardil Seorang juru bangunan yang mengaku lari dari Batavia karena ingin memeluk Islam dan mengabdi pada Sultan Banten Sultan menyambutnya dengan gembira karena memang sedang membutuhkan seorang juru bangunan berpengalaman Cardil pun segera ditugasi memimpin pembangunan istana dan juga bangunan-bangunan lain seperti bendungan dan tempat istirahat Raja Atas jasanya itu dan sesudah masuk Islam Cardil dianugerahi gelar Kiai Arya Wiraguna Tak terbesit sedikit pun di benak Raja bahwa itu merupakan tipuan Belanda semata Ketika terjadi sengketa antara Sultan Haji dan ayahandanya soal penobatannya menjadi Sultan Sultan Haji meminta bantuan Belanda melalui perantaraan Cardil Dengan bantuan kompeni itu Akhirnya Sultan Haji berhasil menduduki tata Banten Untuk membalas jasa Cardil itulah Sultan Banten menaikkan gelar kehormatannya menjadi pangeran Wiraguna Beberapa tahun kemudian Cardil merasa tidak betah lagi tinggal di Banten karena banyak yang memusuhinya Pada 1669 Cardil pamit kepada Sultan akan menemok sebentar ke Batavia Namun Ternyata ia untuk seterusnya menetap di Batavia dan kembali memeluk agama Kristen Sekembalinya ke Batavia itu Cardil alias Pangeran Wiraguna Membuka lahan yang sangat luas di daerah yang sekarang disebut Ragunan Di lokasi tersebut Selain ada kebun binatang atau taman margasatwa Ragunan Juga terdapat sebuah gang Yang diberi nama Gang Wiraguna Konon disitu letak Istana Pangeran Wiraguna Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Mohon maaf bila mana ada salah penyebutan Kritik dan sarannya kami tunggu Terima kasih sudah menonton dan sampai 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 Terima kasih telah menonton!